Motor drag ninja gue yang selama hilang, sudah kembali. Dan kita bakal sekalian jalan-jalan di Barbecue Ride. Selamat datang di Barbecue Ride. Acara tahunan anak-anaknya Bandung nih. Baru-udah ke Bandung, motor customnya, skena customnya bikin acara Barbecue Ride. Tahun ini di Laswi Heritage juga. Sama kayak beberapa tahun yang sebelumnya. Tempatnya seru banget. Culture banget tempatnya. Sekarang kita mau lihat-lihat ada apa aja sih di sini. Karena banyak banget areanya. Ada area otormatik, ada area balap, ada area jual beli motor, jual beli mobil juga di sana. Ada tong setan juga bahkan. Dan tentunya masih banyak tempat-tempat untuk showcase motor-motor customnya. Dan tentunya Clings buka abut di sini. Ya, jadi Clings juga buka abut di Barbecue Ride. Dan tentunya kita bawa semua produk-produk kita. Yang kalian harus coba tentunya si Helmet Beodorizer. Karena ini parfum helm. Pertama yang ada antibakterinya sudah terdaftar di Kemenkes. Makanya ini kalian penting banget harus buat dibawa kemana-mana. Kalau kalian riding, biar help kalian gak bau dan gak gatel. Biar kepala kalian juga gak gatel. Jadi kalian harus cobain. Terus ini ya di e-commerce-e-commerce dan juga resellernya Clings. Tempatnya keren banget ya. Hanggar tua gitu. Dari ujung ke ujung. Industrial banget. Keren banget. Isinya motor-motor custom. Motor-motor modif. Mobil-mobil juga ada di dalam. Ini keren-keren banget. Coba kita lihat ke dalam yuk. Tapi sebelum itu, kita lihat ini dulu deh. Jadi ini adalah mobil yang orang pikir tepat sampah. Karena isinya sampah-sampah. Padahal ini sebenarnya mobil yang keren banget. Iya kan? Kalau dari luar sih Dakota. Dakota tua banget. Pickup. Punyanya Kang Chandra. Terus ini juga ada hand painting-nya. Picker service. Tuh. Dikasih Dove Moon. Kang Chandra tuh emang kalau modif mobil. Modif motor. Gak pernah salah. Ini keren banget. Bener-bener keren banget. Tapi orangnya ingin lah tempat sampah. Jadi kita ke dalam aja. Kita lihat. Ada apa yang menarik di dalam. Ah boleh minta foto? Iya ah boleh. Boleh. Ada foto di Kakali 4-nya ada? Ada. Ada. Di KTP tapi. Ada sini. Oh. Bro nih. Kapan lagi kan ketemu artis? Nggak. Jadi gimana hari ini riding. Lo riding dari mana? Dari Bekasi hari Jumat. Kesini? Kesini. Karena dia beneran anak motor. Jadi dia riding jauh banget kesini. Gak lah Bandung. Macam motornya mana sih? Yang Buell ya? Nggak yang Buell kan dipajang. Yang Buell kan? Yang Buell dipajang. Motornya keren banget. Lampunya bisa buka tutup kayak ding dong. Kayak ding dong. Emang ding dong buka tutup ya? Emang nggak ya? Apotek juga buka tutup. Iya bener sih. Restaurant buka tutup. Kok Bapak nggak open mic di depan? Nggak. Musik aja jarang yang dengerin kalau acara begini. Apalagi stand up. Oh kenapa? Red Card-nya buka tutup di Tinego ya? Sobong banget sih. Bukan. Framing. Mas ini orang baik loh. Ipensi jangan suka fitnah. Biar Abdur aja yang tukang fitnah. Oh bener juga ya. Lu mau kemana sekarang? Mau balik. Mau ke Lembang saya. Ngapain? Nginep. Hari ini nginep di Lembang. Nyewa vila bareng sama anak-anak Batak Custom. Oh serius sekali. Jadi dua bengkel. Bengkel dua ada yang custom. Sama Batak Custom kita nyewa vila. 20 orang. Untuk liburan aja. Mau party ya? Pasti mau ngurusak-ngurusak furniture-nya gitu ya? Kampus. Di channel lu ngomong jorok. Kan disensor? Akan disensor kan? Dua kali sensornya. Party. Itu nggak disensor. Itu nggak disensor. Ada yang bisa rebak udah ngomong apa? Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sampai jumpa di Jakarta ya? 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 Terima kasih ya. Ini adalah Honda City Turbo. Nah, ini mobil JDM banget. Sebenernya kalau dari luar mobilnya mobil City biasa kerja gitu ya. Mobil kota lah ya. Tapi yang bikin keren itu di sini. Ada motocomponya. Nah, itu bukan sembarang dipasang doang. Karena memang Honda City ini dulu ketika dijual di Jepang. Lo bisa pilih opsi untuk beli Honda motocomponya. Ditaruh di bagasi. Keren banget ya ide-nya ya. Ini berarti motor ketiga mukla yang ada di YouTube gue. Iya kan, yang pertama ya. Sorry ya gue melanggapannya di YouTube dulu. Dia tuh motor. Lo tuh setahun bikin di Lembing tuh ada tiga kali motor. Hari ini ya, tiga tahun ini. Iya, tahun ini aja udah tiga kan? Udah tiga sama ini. Satu lagi tuh yang Venti tuh. Yang Ventura situ. Emang banyak banget deh kerjaannya. Kayak kurang kerjaan. Lebih gak ada kerjaan. Lebih gak ada kerjaan. Cuman ini Grom terbaru yang... Ini kayaknya belum pernah lihat sih. Gua Grom dicaper-ceperin kan? Iya, sebenarnya ini American Style. Jadi Slam Style. Iya, Slam Style banget. Slam Style. Jadi emang dia tuh popular di Amerika. Di LA, California. Ini Grom baru kan? Enggak, ini Grom tahun 2010 sebenarnya. Oh, lo ganti buka doang. Enggak, ini aslinya. Iya, emang. Aslinya, aslinya. Cuman modifikasinya cuman gue kasih ini nih. Engine cover. Iya, engine cover sama belakangnya. Guntutnya gue ganti. Ini keren banget sih. Iya, ductalnya gue ganti. Supaya bisa di Underbound. Oh, ini yang pinstripe lu? Ini yang pinstripe RSS-Q. 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 Swing arm panjangin nih? Panjangin. Semua. Lembing semua. Lembing semua. Ada S-S-S-nya. Coba, coba. Sihat, kasih. Kita harus pamer dong. Motor bisa R-S-S? Kalau nyala ya. Kalau nyala ya? Kalau nggak nyala, lo malu. Gila dulu. Ini udah naik belum ya? Belum. Oh, belakang doang yang naik. Eh, depan juga? Naik sebenarnya. Cuman nggak tahu. Kadang error. Kadang error. Soalnya gue belum dicek. Baru hari. H-1 gue debung kesini soalnya. Betul, memang. Naik, naik, naik. Oh, naik, naik. Anjir, gimana caranya lo bikinnya? Zeng. Wah, naik, coy. Wajir, keren. Aksi-aksi. Ini motor aksi-aksi sebenarnya. Oh, ini masih aksi emang. Motor aksi-aksi. Aksi-aksi doang sih. Turun lagi bisa, Pak? Tidak bisa. Oh, nggak bisa. Oh, iya. Bisa, Mas. Bisa, bisa. Wow. Kekil. Kenapa? Kenapa tiba-tiba lo kepikiran bikin motor ini? Yang ada ini, Mas. Oh, yang ada ini. Jadi, emang ini kan sebenarnya motor gue beli tadinya buat harian. Karena rumah saya jauh ya. Terus motor saya kecil kayak gini buat harian. Yaudah. Nggak bisa deh kayaknya. Gue, akhirnya gue rubah aja. Jadi, Pak, apa yang motor yang gue masih ada, yang belum gue custom, gue custom aja. Emang? Masih banyak lo yang belum di custom. Motor dia banyak banget. Masih banyak banget yang belum di custom. Sama dia udah di custom-in lagi. Ini udah motor ketiga tahun ini. Tahun ini tuh masih sisa 6 bulan lagi, guys. Nggak, udah, Mas. Tuh, 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 Tuh. Jadi, kira-kira masih ada tiga motor lagi yang akan di custom sama dia di tahun ini. Semuanya Lembing lagi ya? Lembing mana, Lembing? Lembing lagi muter-muter. Ini motor ke-8 gue sama Lembing. Motor ke-8. Nanti beda-beda konsep. Dalam berapa tahun tuh paling? Nggak nyampe lima tahun? Tiga, tiga. Tiga, Tuh. Tiga tahun, delapan motor di custom. Emang bokil. Bocahnya salah tuh kebanyakan waktu kayaknya. Emang ya? Thank you, Lai. Thank you, Mas. Terima kasih. Tetangga aku, sukses terus. Akhirnya gue ketemu motor Harley Road Glide yang cocok buat Ateng, guys. Tuh. Bagus banget ya. Ini buat Ateng cocok banget sih. Pasti dia nggak nolak kalau misalkan disuruh nyobain motor ini. Ini motor yang orang nggak gitu ngeliatin ya. Karena emang mungkin modifannya nggak terlalu heboh. Tapi ini keren banget sebenarnya. Ini Harley tua, ya kan? Kalian bisa lihat, misalnya Big Twin, Shovel. Rapi banget. Ini dimodifannya bagus banget. Karena buntutnya diganti yang botel, kan? Jadi botel ini adalah buntut Harley, ya? Yang dulu tuh nggak gitu laku. Tapi sekarang jadi mahal. Karena ya itu. Karena yang dulu nggak laku jadi susah nyarinya. Bersih banget, rapi banget. Pelaknya pake kim tap. Lucu banget. Sebenarnya pelak yang racing gitu ya. Tapi somehow disini colorway-nya pas banget. Bodinya silver. Ketemu stripping IMF-nya juga yang bagus. Cuma permainan monochrome aja. Pelaknya juga diwarnain magne-magnesine gitu. Cakep banget. Sebelah sini. Nah, ini adalah motor yang unik juga nih. Jadi ini adalah motor undian. Dari Custom War 2023, teman-teman. Acara di Bali. Nah, ini hasil dari beli keduk garas nih. Jadi ini motor undian. Ya, waktu dipajangnya tuh digantung di crane gitu di acaranya. Jadi kayak barbecue rat tapi di Bali. Terus ini teman-teman. Menang. Dimenangin sama salah satu perselitian. Sampai akhirnya dibeli sama temen gue. Sekarang dipajang disini. Sportster yang sebenernya simple banget. Tapi ciri khas banget beli keduk tuh. Gaya-nya yang selalu begini. Yang bututnya tuh selalu begini nih kalau dia ini. Kayak gini. Terus disini kepotong gini. Set. Sebelahnya ini juga beli keduk juga. Kalau kalian lihat ciri khasnya. Sama kan bututnya? Bututannya. Gue tuh emang suka motor-motor kinclong. Kayaknya motor-motor gue kinclong. Cetnya baru. Bagus tuh emang keren banget deh. Tapi ya. Gue tuh suka lemes. Ngeliat motor-motor kayak gini nih. Motor-motor yang cetnya tuh cet tua gitu ya. Apalagi kalau misalkan original. Terus patina-patina begini nih. Pusam-pusam gini. Gue tuh suka lemes kayak. Wah. Karena menurut gue kalau udah begini. Keadaannya. Biasanya ini motornya punya cerita banyak banget. Dan itu yang bikin menarik tuh. Dari setiap kendaraan menurut gue ya. Kalau semakin dipakai. Ceritanya semakin banyak. Cerita monggok. Cerita gak monggok. Ini menurut gue pasti ceritanya banyak banget. Dan ya itu. Membuat motor ini kayak punya karakter sendiri. Setuju gak sih kalian? Atau ini cuma pemikiran aneh gue doang sendiri? Semoga enggak ya. Jadi ini dia motor drag gue. Yang sudah lama hilang. Sebenarnya gak hilang sih. Jadi semenjak setahun yang lalu. Pas kita beli motor ini. Dari Thrive. Motornya gue langsung kirim ke bengkel Prama. Di Bandung. Ramah Otomors Ayosef. Kenapa? Karena selain Thrive. Ayosef ini juga salah satu buildernya di motor ini teman-teman. Nah motor ini. Memang dari kemarin itu dibenahi gitu ya. Untuk bisa dipakai lebih lama lah. Jadi ini memang motor custom. Motor drag yang memang cukup unik ya. Ketika kemarin diposting. Banyak banget yang nanyaan. Itu motor sekecang apa sih? Kenapa enggak ini? Kenapa enggak itu? Nah ini coba kita detailin lagi yuk. Motornya kayak gimana sih? Jadi seperti yang bisa kalian lihat. Motor gue ini ceper banget. Bener-bener seceper itu. Tinggi jognya cuma selutut gue doang. Dan ini bodinya tuh full aluminium. Bisa diangkat. Jadi memang motor ini tuh bisa dibilang motor yang bukan pure motor drag teman-teman. Jadi ini menggabungkan antara drag race sama motor custom estetika. Makanya kenapa kalau kalian lihat ini trondol tapi enggak terlalu trondol banget gitu ya. Masih ada bagian dari cantiknya lah atau estetikanya. Dan ini mesinnya dua. Dua mesin ninja yang dua-duanya udah di-bore up, udah dikecengin. Karburatornya kalau yang tahu ya, GTDA nih. Itu karburator yang langka dan lumayan susah tuh dicarinya tuh. Lightron. Nah ini mesin, jadi ada dua mesin ninja nih teman-teman. Yang depan ini hanya silinder aja. Disambungin pakai rantai ke mesin ninja yang belakangnya. Nah semua transmisi itu ada di mesin belakang sini nih teman-teman. Jadi memang dua mesin tapi satu transmisi. Dan banyak yang nanya juga kenapa sih enggak digabung aja di dua silinder segaris lah. Atau apa, atau apa. Ya karena emang ini konsepnya dari awal dibangunnya pengen dua mesin depan belakang. Ya sesuatu konsep yang cukup berbeda aja sih. Karena emang ini motor drag, jadi setangnya kalau kalian lihat gak bisa di belokin banyak. Ya karena emang ini buat motor drag buat lurusan doang teman-teman. Nah ini motor udah nyala. Kalau kalian follow Instagram gue pasti tahu kalau ini motor udah nyala. Cuman karena ini dipameran, jadi agak susah. Dan ini butuh alat khusus buat nyalainnya yang dicolokin ke salah satu mesin di situ. Mungkin abis ini kita akan bikin kontennya jalan-jalan kalau bisa pakai motor ini teman-teman. Ini sebuah motor yang legendaris banget. Ya motor yang gue beli tapi bingung kapan pakenya. Tapi gak apa-apa motor ini dipajang aja, dipajang aja itu indah banget. Jadi bisa dibilang selain motor ini juga bisa menjadi pajangan di rumah. Gimana kalau kita pajang di rumah aja ya? Salah satu mobil yang mencinta perhatian gue, mobil Amerika ini. Corvette. Khususnya mobil ini buceng. Ini mobil yang... Ini stand out banget di sini, gakul. Sebelahnya padahal ada Shelby. Sebelahnya juga mobil drift gitu kan. Tapi... Ini... Ganteng banget cuy. Liverinya... Ini emang ngikutin mobil balap pada tahun itu gitu ya. Sponsornya BFG, makanya pakai bannya BFG juga. Di model itu pas banget. Hai Gani. Ada Gani. Ini bener keren banget mobil yang... Wah di Indonesia tuh langka banget ya Corvette. Apalagi bisa ngeliat satu dipajang segini keren ya. Nanti gak apa-apa kita coba cari waktu sama Om Denny Buceng. Moga-moga ke next kesempatan kita bisa... Bareng-bareng sama beliau nyobain mobil ini. Di setirin juga gak apa-apa. Ini keren banget mesinnya. Apalagi suaranya kalau nyala... Gokil banget. Lampunya... Pop up. Wajib banget buat mobil tahun segini. Ada dua mobil unik di sini. Ada 356. Yang mobil bergaya 356. Yang dibikin overlander. Pelangnya pakai pelang model Vox. Terus dikasih ban tanah. Ditinggiin, dikasih roll bar dalamnya. Ini lucu banget. Bener-bener lucu banget. Gue dari mana yang kalian lihat orang-orang foto-foto semua. Karena jarang banget ngeliat mobil gaya 356 Outlaws begini. Yang dibikin tinggi. Di sebelah sini... Ada punya Kang Deki nih. Yang ini adalah 1303. Dibikin gaya overland juga. Dikasih stiker kuning disitu lucu banget. Terus tris pelang kanannya itu diganti. Kiri kanan diganti. Ditinggiin. Dikasih ban BFG. Sama pelak. Pelak kaleng yang model ini. Lucu banget ya. Bener-bener pelak kaleng ini cocok banget. Karena kalau kalian yang tahu... Itu ada brand namanya Stone Island. Nah, kalau kalian lihat ambang yang mirip banget sama pelak ini ya. Dan itu gayanya emang gaya-gaya... Overlanding-overlanding gitu. Cucok banget. Ini lucu banget. Kalian lebih suka yang mana? Ini motor lucu banget nih. Honda Motocompo. Motor yang dulu itu dijual bisa jadi opsi mobil, teman-teman. Jadi dulu ada mobil Honda. Yang dijual, opsinya itu... Dapat motor ini. Ditaruh di bagasi, ngepas banget. Dijual nih. Harganya 50 juta. Ini 50 juta. Ada Sportstar tahun 75. Ini salah satu ciri khas Sportstar yang zaman dulu di sini ada nih. Sportstar SLH. Terus, speedo sama RPM-nya jaraknya jauh. Oleh yang baru, karena sekarang agak deket tuh. Terus, tankinya kecil. Makanya kenapa gue suka nih tahun-tahun segini. Terus, tanki olinya di sebelah sini butuhnya agak lucu gitu. Dan belakangnya, ban belakangnya ring 18 pelaknya. Ini klasikannya dapet banget. Motor langka nih guys. Motor Sport sampai 50 cc. Aprilia 50 RS. 50 cc. Tapi sporty banget. Lucu banget ya 50 cc, tapi kayak gini butuhannya. Wow, gue sayangnya harganya gak ada yang kasih tau berapa. For sale. Ray Garage. Kalau mau dibeli, silahkan. Ada Mio juga guys, dijual guys. Kalau di sini bilangnya Ori bawaan lahir. Harganya 11 juta aja. 11 juta Mio, wow. Sebelah sini ada Mio yang modelnya Dakar. Niat banget sampai bikin majalah tuh. Nama Mio-nya Gashacon. Nah ini lucu banget. Secara detail, dia lucu banget. Bener-bener detail banget. Sampai ke speedometer. Sampai ke fuel. Bener-bener diganti. Tamengnya di custom. Dikasih lampu. Dikasih lampu. Sampai ke belakang. Detailnya lucu banget. Bener-bener dibikin dakar-dakar gitu. Pelaknya juga dibikin kayaknya. Suspensi depan dijadiin upside down. Ini lucu banget dikasih ini. Cover apa? Handle barnya covernya lucu banget. Kayaknya kita harus ngundang deh ini. Kita harus ngundang ownernya atau bengkelnya. Untuk kita bahas bareng tentang si Mio satu ini. Ini Mio yang beda banget ya. Kalau Mio-Mio kayak gue-Mio gue. Itu kan bentukannya yang motor Mio masih Mio banget. Yang ini bener-bener udah berubah banget. Lucu banget jadinya. Kita cari tau ownernya dimana atau bengkelnya. Nanti kita undang. Semoga Mio punya power. Jadi itulah keseruan barbecue ride tahun ini. Bener-bener tempatnya keren banget. Di buku saja juga keren banget. Mobil yang motor dan dipajang keren-keren semua. Makanya setiap tahun kalau bisa kalian mampir deh ke barbecue ride. Event yang keren banget. Gue sebenernya majang dua motor di sini. Tapi gue baru nunjukin satu motor. Yang satu lagi. Vespa-nya sebenernya udah dipajang. Tapi akan gue bikin video terpisah. Mungkin kalian harus subscribe. Nyalain loncengnya. Terus sampai jalan. I'll see you next video guys. Bye-bye.